Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku bakalan bikin tutorial box timi kayak gini ya ini bisa buat gantungan tas kayak gini aku bikin buat naruh earphone aku nah kalian harus sediain alat dan bahannya ya aku pakai Benamilco 5 ply kemudian pokoknya aku pakai nomor 6 atau nomor 3,5 mm ya jarum tapestry kemudian gunting Blast on marker kemudian matanya aku pakai oval kemudian lem Nah kita langsung aja mulai ya kita ambil bagian pendeknya seperti ini bagian ujungnya ya kemudian dilingkarkan seperti ini tahan kemudian diputar kayak gini kemudian ditahan lagi nah ini kita bikin magic ring ya Nah kemudian kita kait seperti ini naik dua rantai dulu dua nah kemudian kita bikin eh double crochet ya Nah kait di sisa dua kait lagi ini hitungannya satu ulangi lagi hitungannya dua ulangi lagi kait-kait nah ini hitungannya tiga ya satu dua tiga nah ini kita ulangi lagi sebanyak 12 kali ya Nah caranya sama perhatikan aja nah ini aku udah bikin sebanyak 12 kemudian ditarik ya di bagian yang benang yang pendeknya ya Nah kemudian kita slip stitch di bagian sininya ya nah kemudian naik dua rantai 12 kemudian di lubang selanjutnya kita bikin dua double crochet dalam satu lubang lubang yang sama yang sama dua ya ini dalam satu lubang sama ya kita isi dua nah ulangi lagi isinya dua ya nah ini namanya INC ya ulangi lagi kita ulangi sebanyak 12 kali nah ini kita ulangi sampai sini ya nah ini aku udah selesai nah kita slip stitch disininya kemudian kita ganti benang nah ini baris kedua udah selesai ya ini untuk di bagian wajahnya nah kemudian kita lanjutkan dengan warna kuning ini kita bikin slip knot dulu ya nah lanjut ini kita bikin bikin eh kita kait di bagian sininya di tempat benang kita putus tadi ya kita masuk baris ketiga kita naik dua rantai lanjut kita bikin satu double crochet ya nah kait nah sisa dua kita kait lagi kemudian kita bikin dua double crochet crochet dalam satu lubang yang sama kemudian satu double crochet satu kemudian ini kita bikin triple ya kita puternya dua kali nih kait satu kait dua lagi nah tiga kali kait ya nah ini kita bikin dalam satu lubang yang sama nah kita ulangi lagi nah kita ulangi lagi kita bikin triple nya ya nah di lubang ini kita isi tiga kali ya nah di lubang ini kita isi tiga kali ya ini satu dua tiga kaitnya tiga kali nah ini kita isi sebanyak tiga kali ya nah ini perhatikan ini perhatikan ini dalam satu lubang sama kita isi tiga nah lanjut ini kita bikin eh satu double crochet lubang selanjutnya satu double crochet lagi nah lanjut bikin dua double crochet dalam satu lubang yang sama nah kemudian ini kita bikin satu double crochet kita ulangi lagi ini kita isi dua double crochet dalam satu lubang yang sama ya nah ini satu double crochet crochet hai 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 nah kemudian di bagian sininya kita isi satu double crochet Hai lanjut kita bikin rantai ya bikin 15 12 rantai Hai atau 15 chain ya Hai nah ini di slip stitch di bagian sininya Hai nah lanjut kita bikin satu double crochet di di dalam lubang yang sama ya Hai nah ini Hai nah yang ini ini caranya sama cuman di sini cuman bedanya di bagian rantai ini untuk bagian rantai ini 50 rantai Hai nah kita lanjut kita lanjut bikin satu double crochet eh kemudian Hai kemudian dua double crochet dalam satu lubang yang sama satu dua kemudian satu double crochet dua double crochet dalam satu lubang yang sama Hai nah seperti ini ya kemudian satu double crochet 1 double crochet 1 double crochet Hai nah ini kita bikin triple ya kita bikinnya kaitnya tiga kali nah tiga ya satu dua Hai kaitnya tiga kali nah kita isi sebanyak tiga dalam satu lubang yang sama ya hai 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 nah seperti ini kita bikin triple lagi Hai nah yang ini kita isi dua dalam satu lubang sama Hai cara kaitnya dikaitnya tiga kali 123 ya kayak gini ya nah lanjut kemudian bikin satu double crochet hai 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 nah ini kita isi di dalam lubang sama dua nah kemudian satu double crochet hai 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 satu double crochet lagi Hai nah ini udah selesai sampai baris ketiga kemudian kita slip stitch aja di bagian sininya ya nah satu rantai kemudian benangnya kita putus ini benangnya kita panjangin buat nanti jahitnya ya Hai nah ini untuk bagian depannya udah selesai Hai seperti ini Hai nah ini benangnya kita rapikan karena kita bikin box jadi ini bagian runcingnya kita potong ya biar datar nah seperti ini 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 aku potong aja pakai tang kemudian tinggal ditempelin aja pakai lem kalian bisa pakai hot glue ya atau kalian pakai lem yang merek Uhu kayak gini nah ini tinggal ditempelin aja seperti ini ya kemudian aku pakai in blush on ini aku biasanya pakai blush on atau kalian bisa pakai eh crayon ya Nah seperti ini kemudian ini polanya sama ya baris 1-2-3 ya cuman bedanya di bagian rantai ini ini bagian rantainya 50 rantai ya nah kalau yang ini bagian pendeknya di depan nah kemudian tinggal digabungin aja seperti ini nah kemudian aku pakai in marker aku beri kita hitung dulu di bagian sininya 123456 nah 123456 nah ini di bagian 6 ya hitungannya dari rantai itu ya nah seperti ini kemudian hitung hitung lagi dari sini ya 123456 nah kemudian di eh itu kita hitung lagi 6 nah lanjut kemudian tinggal kita jahit kemudian 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 you kemudian selamat menikmati selamat menikmati nah setelah kita jahit kemudian aku bikin telinganya telinganya kalian bikin dua ya nah kemudian lanjut dengan warna hitam ini kita bikin seliknut dulu kemudian sepuluh rantai nah ini kita bikin di lubang yang keempat kita bikin 1 double crochet 2 double crochet 3 double crochet nah kemudian ini kita bikin half double crochet tarik semua kemudian ulangi lagi tarik semua kita bikin sebanyak 4 HDC atau half double crochet nah ini udah selesai kemudian naik 1 rantai kemudian di kunting benangnya untuk sisa benangnya jangan lupa dipanjangin biar nanti untuk kita jahit nah ini ini bagian ini bagian jeleknya keluar ya biar nanti telinganya itu melengkung ke dalam nah seperti ini tinggal dijahit aja lagi ya selamat menikmati nah ini udah selesai ciminya ini benar-benar cantik banget nah ini tinggal dimasukin aja kayak gini silahkan kalian komen kalian mau video tutorial apalagi sampai jumpa di video selanjutnya ya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati